Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif Dan responsif menanggapi request Konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas Orang yang lahir di bulan Februari Tahun 2023 Bakal mendapatkan hal yang Luar biasa di tahun 2023 ini Apakah teman-teman termasuk yang lahir di bulan Februari Jika teman-teman lahir di bulan Februari Wajib banget nih Untuk simak video ini sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman dan inilah Orang yang lahir di bulan Februari Bakal mengalami hal yang Luar biasa Disini ada kartu Triosword Untuk teman-teman yang lahir di bulan Februari Memang kamu orangnya tahan banting Jadi meskipun kamu di tahun 2023 Ini disakiti Dizolimi Dihianati Dan segala macam Disini kamu tidak hancur Disini kamu tidak berkeping-keping Tetapi ya kamu disini bisa untuk tetap bertahan Walaupun ada beberapa orang yang mengecewakan kamu Ada beberapa orang yang menghianati kamu Tetapi disini untuk teman-teman yang memiliki Bulan kelahiran Februari Kamu selalu bisa memiliki kemampuan bertahan Dan juga bisa mengantisipasi Bisa menyelesaikan Beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya bagi kamu yang lahir di bulan Februari Kamu bisa tahan banting Masalah apapun yang kamu hadapi Masalah apapun yang kamu rasakan Itu bisa kamu selesaikan dengan Sebaik-baiknya Dan bahkan Di tahun 2023 ini Bagi teman-teman yang memiliki kelahiran bulan Februari Dari situasi-situasi masalah yang kamu terima Dari situasi-situasi masalah yang kamu hadapi Ini bisa membawa dampak yang bagus Ini bisa membawa dampak yang positif Yang memang bisa terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Dan di tahun 2023 ini Ada satu posisi yang bagus Kamu bisa menetapkan bagaimana caranya Untuk kamu bisa mendapatkan keberhasilan Bagaimana kamu bisa mendapatkan kesuksesan Di tahun 2023 ini Dan memang kesuksesan itu butuh waktu Jadi ya memang untuk teman-teman yang lahir di bulan Februari Kamu betul-betul bisa memegang kunci kesuksesan kamu Tetapi Kamu juga harus sadar Kesuksesan itu perlu waktu Jadi ya kamu juga harus bersabar ya Di tahun 2023 ini Dan untuk bisa berkembang Memang ya di dalam perjalanan kamu Untuk bisa berkembang Mendapatkan kesuksesan itu Jalan kamu itu tidak selalu lurus Jalan kamu itu tidak selalu mulus Pasti ada beberapa lika-liku yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Ada masalah ini Ada masalah itu Yang memang bisa kamu rasakan Dan juga bisa kamu terima Di dalam kehidupan kamu Tetapi ya kamu harus sadar diri Dengan kemampuan kamu Dan tidak perlulah saya rasa Untuk membandingkan diri kamu Dengan orang lain Karena ya bagi teman-teman yang lahir Di bulan Februari pun Tahun 2023 ini Kamu juga akan memiliki dampak yang cukup positif Memiliki dampak yang baik Terkait dengan kesuksesan kamu Dan setiap orang Itu punya kecepatannya masing-masing Dan berkembang Jadi ya jangan bandingkan Kecepatan kamu dengan kecepatan orang lain Karena itu ada dua hal yang berbeda Dua hal yang tidak bisa disamaratakan Jadi ya kamu harus bisa melihat Apa yang ada di dalam diri kamu Dan jangan terlalu membanding-bandingkan Apa yang ada di dalam diri kamu Dan juga dengan orang lain Dan upayakan di tahun 2023 Untuk teman-teman yang lahir di bulan Februari Ya konsistensi dan kerja keras Pasti akan terbayarkan Nah dari konsistensi yang kamu lakukan Dari kerja keras yang kamu lakukan Bagi teman-teman yang lahir di bulan Februari Ini akan terbayarkan dengan keberhasilan Ini akan terbayarkan Dengan kesuksesan yang ada di dalam kehidupan kamu Jadi ya memang Situasinya kamu harus bisa memahami Ada konsistensi yang harus kamu Kerjakan Ada kerja keras yang harus kamu lakukan Dan banyak jalan untuk mencapai tujuan kamu Hanya tinggal kamu pilih jalan yang mana Untuk mencapai tujuan kamu di tahun 2023 ini Jadi ya konsep kesuksesan kamu itu cukup jelas Jadi tinggal bagaimana untuk teman-teman yang lahir Di bulan Februari ini Kamu berada dalam satu situasi yang bisa memahami Bisa mengerti Terkait dengan apapun yang terjadi Di dalam kondisi kehidupan kamu Dan kamu harus bisa lebih mengerti Bisa lebih memahami Terkait dengan apa yang terjadi Di dalam kondisi kehidupan kamu Dan memang ada beberapa hal yang kamu butuhkan Yaitu adalah ketenangan Dan untuk mencapai ketenangan Kamu harus melakukan pelan-pelan Dan juga penuh dengan kesadaran Karena memang terkadang yang kamu butuhkan Untuk tenang adalah mengerti Apa yang kamu rasakan Dan di tahun 2023 ini Usahakan bagi teman-teman yang lahir Di bulan Februari Kamu harus mengerti apa yang kamu rasakan Mengerti apa harapan yang patah Sehingga kamu mengalami beberapa ketidaktenangan Dan harus bisa kamu evaluasi Di dalam kehidupan kamu Dan di bulan Februari Bagi kamu yang lahir di bulan Februari ini Memang ya kamu kondisinya Di tahun 2023 Seharusnya bisa lebih mengerti Apa yang sebenarnya kamu inginkan Untuk bisa menjadi lebih baik Di tahun 2023 ini Dan kamu juga harus bisa melakukan Beberapa hal Melakukan beberapa situasi-situasi Yang pokoknya bisa membuat kamu nyaman Segala sesuatu yang bisa membuat kamu nyaman Yaitu harus kamu lakukan Karena ya memang dengan situasi yang seperti ini Bisa membawa dampak yang bagus Bisa memberikan dampak yang positif Di dalam kondisi kehidupan kamu Dan kamu harus mengerti Langkah kamu kemana Di tahun 2023 ini Itu juga didukung dengan finansial yang bagus Tahun 2023 Bagi teman-teman yang lahir di bulan Februari ini Kamu merasakan Adanya hal-hal yang bagus Adanya hal yang lancar Secara kondisi keuangan kamu Jadi ya situasinya Untuk teman-teman yang memiliki bulan kelahiran Februari Sekarang tinggal bagaimana kau bisa mengelola Dan juga mengatur Posisi keuangan kamu dengan bagus Karena ya kalau kita lihat ya Secara kondisi keuangan pun Untuk teman-teman yang memiliki bulan kelahiran Februari Kamu juga berada dalam satu situasi yang cukup bagus Dalam situasi yang cukup luar biasa Di dalam kondisi kehidupan keuangan kamu Dan kemudian terakhir Secara posisi hubungan asmara Secara posisi hubungan asmara Di sini ya memang Kamu berada dalam satu kondisi Yang seharusnya bisa lebih mengerti Kamu seharusnya bisa untuk lebih memahami ya Terkait dengan posisi hubungan asmara Kamu berhenti untuk saling menyalahkan satu sama lain Di tahun 2023 ini Karena apa? Ketika kamu dengan pasangan Masih terlalu saling menyalahkan satu sama lain Dengan pasangan Yang ada apa? Nanti malah akan menimbulkan beberapa hal yang kurang bagus Aku mendapatkan beberapa hal yang kurang baik Di dalam kondisi kehidupan asmara kamu Dan di tahun 2023 sebenarnya Bisa kita katakan Untuk teman-teman yang lahir di bulan Februari Kamu memiliki potensi yang bagus Kau bisa mendapatkan pasangan yang baik Bisa mendapatkan pasangan yang luar biasa Di tahun 2023 ini Jadi ya apapun itu Tetap harus bisa lebih bersabar Untuk menyikapi beberapa situasi-situasi yang terjadi Di dalam kondisi hubungan asmara kamu Jadi ya inilah Teman-teman yang lahir di bulan Februari Bakal mengalami hal-hal yang luar biasa Di tahun 2023 ini Semoga bisa bermanfaat Dan semoga bisa menghadirkan Motivasi Semangat Yang bisa timbul Bagi teman-teman yang lahir Di bulan Februari Untuk menghadapi Tahun 2023 ini Jadi ya Mohon maaf ada kesalahan Sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Widzayanti Leputinnya Pangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayisakimdumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh